Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Allah Yes, 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 oke Ada yang ingat? Minggu lalu kita membahas apa? Coba, ada yang ingat? Ya, betul sekali Minggu lalu kita membahas cara bacaan panjang I pada huruf Ain dan huruf Lain yang berharokat Kasrah Oke Kalau minggu lalu kita membahas huruf Ain dan Lain Sekarang Ustazah akan menjelaskan huruf Fa dan huruf Tof Apa? Huruf apa? Fa dan huruf Tof Ya, bedakan ya Antara huruf Fa dan huruf Tof Huruf Fa titiknya 1 Sedangkan huruf Tof titiknya 2 Paham? Huruf Fa titiknya 1 Dan huruf Tof titiknya 2 Ustazah disini akan menjelaskan Bacaan panjang I pada huruf V pada huruf Fa dan huruf Of Oke Mau disimak ya Apabila huruf Fa yang berharokat Kasrah Bertemu dengan huruf yang mati Maka dibaca panjang Dua harokat Dua harokat Paham ya? Bunyinya seperti apa? Fi Begitu pula dengan huruf Tof Tof Dia mempunyai titik 2 Setiap huruf Tof Yang berharokat Kasrah Apabila bertemu dengan huruf yang mati Maka dibaca panjang Berapa harokat? Dua harokat saja Tidak boleh panjang Tidak boleh terlalu panjang Dan tidak boleh terlalu pendek Cukup dua harokat saja Seperti apa bunyinya? Fi Yang Fa gimana? Fi Fi Paham ya? Oke Ustazah ulang lagi Apabila huruf Fa Yang berharokat Kasrah Bertemu dengan huruf yang mati Maka dibaca panjang Dua harokat Fa Fa Jadinya Kalau berharokat Kasrah Dan bertemu dengan huruf yang mati Dibaca Fi Begitu pula dengan huruf Begitu pula dengan huruf Kof Kof Yang berharokat Kasrah Bertemu dengan dia mati Baca dua harokat Bunyinya Bi Paham ya? Fi Fa Fi Fa untuk berharokat Kasrah Fathah Fi Untuk berharokat Kasrah Of O Untuk berharokat Fathah Ri Untuk berharokat Kasrah Oke Sudah bisa membedakan Antara huruf Kof Dan huruf Fa Ingat ya Huruf Fa Titik satu Huruf Kof Titik dua Oke Oke Cukup sekian dari Ustazah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih